Jangan lupa subscribe, like, share dan subscribe Kita merayakan pas kita bisa dapat freedom dari those countries yang colonizing our country 17 Agustus Tanggal 9 jam Hari Merdekaan adalah di 17 Agustus Untuk di keluarga kita, kita ada makan-makan pagi-pagi Habis itu ada aktivitas Dan di belakang-belakangnya ada hadiah Suka lomba kelereng, lomba membulut 17 Agustus tahun pagi-pagi Dua hari kemerdekaan kita Terima kasih Karena sekarang ini sebetulnya kita akan bicara tentang hobi Karena saatnya kita mengembangkan diri Ini ceritanya Anak-anak kan perlu punya hobi dari kecil Ternyata Kalau kita suka sesuatu Punya hobi Bisa Udah besar bisa bikin musik Bisa nyanyi, bisa manggung Bisa punya lagu sendiri Siapa tahu kan Bisa sukses juga nge-top punya album, rekaman Itu dia perjalanan dari Ong Arnas Dengan hobi beliau Hobinya main gitar Kemudian jadi anak band Bandnya sampai manggung ke luar negeri Terkenal di asas Pasifik dan Indonesia Yuk kita beri tepuk tangan buat Ong Arnas hari ini Terima kasih Yeay tepuk tangan buat semuanya Halo selamat sore Om itu dari kecil udah main gitar Dari umur berapa ya om main gitar Dari umur 7 tahun om sudah main gitar Ternyata hobinya om Sampai sekarang bisa jadi mata pencaharian Jadi ini jadi pekerjaannya om Karena om dari kecil serius bermain musik Karena memang suka sama musik Seru banget jadinya Bisa kerja Bisa jalanin hobi Bersamaan Terus ya sekarang om sudah punya anak 2 Tetap bisa bermain musik Tetap bisa jalanin peran sebagai ayah Dan ya Semuanya serba menyenangkan Jadi kalau kita suka sama hobi kita Dan kita bisa fokus Sama apa yang kita suka Bisa menggapai cita-cita kita Begitu semuanya Semuanya dulu nih Om Ernest kalau latihan berapa jam tuh Latihan main gitarnya Dulu waktu masih kecil Itu pasti berjam-jam Bisa sampai 3 jam 1 hari Karena memang dulu cita-citanya pengen jadi pemain gitar Jadi belajar tiap hari Jadi istilahnya mengurangi waktu nonton Dan waktu main gamenya Jadi om Ernest dari dulu main gitar Hobi itu apa sih Hobi itu sesuatu yang kita sukai Nah anak-anak hobinya bisa macam-macam Ada hobi melukis Menarik Main bola seperti Christian Ronaldo Main biola juga Menurut teman-teman Kalau hobinya tanam bunga Bunganya mesti diapain? Ada yang tahu nggak? Mungkin bisa cerita Isiram Isiram Betul Maha Esan Kita akan belajar tentang bunganya Kita googling Kita baca buku tentang bunganya Kemudian Kita pelihara sampai berbunga banyak begini Hei Kalau ternyata hobi kita kalau udah besar Hobinya ternyata banyak menghasilkan Hobi itu juga bisa jadi profesi lho Bisa jadi pekerjaan lho Seolah Gving Gug Gim Gimana 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 selamat menikmati selamat menikmati